Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan langsung masuk ke material GIMP seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa GIMP atau singkatan dari Genu Image Manipulation Program merupakan aplikasi foto editing yang free dan open source intinya adalah aplikasi GIMP ini dapat kalian gunakan secara gratis dan harus berpikir dengan masalah lisensi bagi yang belum mendownload dapat diakses via GIMP.org oke disitu tinggal klik menu download kemudian pilih sesuai dengan platform masing-masing bisa linux, bisa os, x, atau microsoft windows kemudian silahkan lakukan proses instalasi sesuai dengan perintah yang ada oke silahkan langsung saja apabila sudah di instalasi cari langsung GIMP atau GIMP disini yang terbaru adalah versi 2.10.20 apabila tidak sama juga tidak masalah intinya paling cuma hanya berbeda sedikit di bagian layout oke hal pertama yang ingin saya bahas adalah dari sisi layout dahulu GIMP formatnya atau bentuk layoutnya seperti ini dimana terbagi menjadi 3 bagian yaitu toolbox kemudian main window nya kemudian adalah brush atau layer intinya adalah terbagi menjadi 3 window atau 3 UI namun biasanya kan kalau kita kerja di photoshop atau illustrator tampilan ini mungkin menjadi 1 hal ini pun bisa kita capai di GIMP dengan cara mengakses window kemudian single window mode kemudian kita anchor oke nah disini mungkin kita bahas dari sisi top bar dulu ya menu bar seperti biasa setiap aplikasi pasti ada menu bar kemudian toolbox di kiri dan toolbox di kanan untuk aplikasi editing 2 dimensi biasanya layoutnya akan seperti ini ya oke kemudian paling pertama adalah kita lihat dari menu file seperti biasa file kita bisa membuat project baru atau disini file editing baru bisa kita klik new atau bisa via create apabila kita sudah menyiapkan suatu foto atau image yang sudah kita copy copy dahulu yaitu dengan from clickboard bisa melalui suatu halaman web bisa dari scanner atau kamera bisa juga melalui screenshot ya oke disini saya klik new aja nah disini bisa dilihat ada ukuran image size ya nah biasanya untuk raster image akan berhubungan dengan gambar digital ya oleh karena itu disini bisa lihat informasi pixels ya karena memang bakal berhubungan dengan display atau kita sebenarnya hanya untuk design antar muka aplikasi atau lebih ke arah konten digital maka biasanya kita akan menggunakan image size yang 1080p yaitu dengan ukuran 1920x1080 satuannya disini bisa kita atur menggunakan pixel, inch, millimeter, dan seterusnya apabila ingin ditargetkan untuk media cetak mungkin bisa menggunakan ukuran yang berbeda mungkin kalau mau sesuai bisa menggunakan millimeter ataupun centimeter tapi biasanya kalau kita ingin mendesain suatu logo atau suatu banner, icon, dan sebagainya biasanya kita sebaiknya menggunakan pixel nah disini pun ada template-nya ya ada berbagai macam dari ukuran kertas A0 sampai A7 kemudian ada B4 dan seterusnya makanya disini untuk web banner, leaderboard web banner ada semua template-nya juga kemudian ada juga untuk template smartphone ya jadi disini cukup banyak untuk berbagai macam template-template tapi sebenarnya yang gak ada disini pun kita bisa buat sendiri ukurannya karena disini lebih bebas ya kemudian disini bisa portrait atau landscape ya nah disini ada advanced option ya jadi PPI itu adalah pixel per inch semakin tinggi pixel per inch-nya maka semakin detail suatu gambar dan sudah tentu pula ukuran filenya pun akan semakin tinggi ya jadi disini bisa kita atur berapa pixel per inch gambarnya jadi semakin banyak jembat pixel-nya maka semakin detail gambarnya apalagi kalau kita misalnya menggunakan image size-nya berdasarkan ukuran meter ya kemudian disini karena kita menggunakan gambar display digital maka kita menggunakan RGB color kemudian untuk hal selanjutnya mungkin ini kita tidak perlu bahas ya apabila ingin ditambahkan skip comment fill with background color silahkan color profilnya perceptual gamma atau layer light dan seterusnya disini saya biarkan aja 1920x1080 untuk ukuran landscape berbeda halnya dengan berbagai macam jenis tools lain atau editing foto yang lain di gym tidak menyediakan secara otomatis alpha channel ya jadi apabila nanti kalian ingin membuat image kalian memiliki background alpha sebaiknya adalah di background image kalian klik kanan ya kemudian disitu ada pilihan untuk add alpha channel ya pada saat setelah itu jadi sekarang kalau kita select all misalnya seperti ini kemudian di delete jadi delete maka sekarang kita memiliki background dengan transparan ya transparan sih sebagai backgroundnya bukan hitam oke nah pertama-tama untuk melakukan proses navigasi sebenarnya sesuai dengan berbagai macam aplikasi biasanya kita untuk melakukan proses zoom in zoom out akan menggunakan scroll ya tapi disini kita gak bisa otomatis gitu harus menahan tombol control sebenarnya scroll in dan scroll out untuk zoom in zoom out kemudian tahan spasi ya tahan spasi untuk melakukan proses pemindahan posisi ya hal ini akan sering kita lakukan apalagi dalam proses apalagi dalam proses pengerjaan nanti ya proses pengerjaan atau editing foto nanti oke nah kemudian di bagian yang lain disini sebaiknya kita memang memiliki pemahaman dahulu pertama kita mungkin masukin image aja atau sebenarnya kita buat gambar aja ya nah sebenarnya kalau mau dibilang tools-tools yang ada pada gym terbagi menjadi 3 hal kita langsung aja skip dulu langsung ke bagian tools disitu ada selection tools ada paint tools dan ada transform tools oke nah selection tools terbagi menjadi beberapa tools lagi yaitu rectangle select ellipse select freeze select foreground select fuzzy select bicolor select dan ada intelligent scissors ya yang kemudian dilanjutkan dengan paint tools yaitu bucket fill gradient pencil paint brush eraser airbrush ink my paint brush clone heal perspective clone blur or sharpen smudge dodge or burn kemudian dilanjutkan dengan transform tools yaitu align move crop rotate scale shear perspective re-transform unified transform handle transform flip cage transform warp transform kemudian ada tools path text GAGL operation color picker measure zoom dan kemudian ada toolbox default color dan swap color teman-teman mungkin perhatikan bahwa disini setiap tools ada shortcut untuk mengingat masing-masing shortcut ini tidak wajib namun apabila nanti dalam proses pengerjaan akan sering menggunakan aplikasi ini sebaiknya untuk mempercepat workflow kita untuk shortcut ini sebaiknya diingat nah sebenarnya tools-tools ini juga posisinya ada di bagian toolbox toolbox disini ya cuma mungkin disini kan banyak ya tapi kok enggak kayak lebih sedikit gitu nah sebenarnya disini teman-teman bisa perhatikan tools-toolsnya bisa kita akses dengan cara kita klik kanan di setiap tools-tools yang ada disini jadi misalnya kayak selection tools disitu sebenarnya ada rectangle dan ellipse select kemudian di bagian yang kayak lasu ini ada free select scissor select dan foreground select kemudian di bagian sebelahnya lagi ada fase select dan select by color dan seterusnya jadi silahkan untuk melakukan eksplorasi tentang tools-tools ini nah kemudian disini menu di bawahnya atau ada tampilan di bawahnya merupakan detail dari setiap tools yang ada jadi misalnya untuk fase select ada fitur advance-nya ya nanti setiap tools-tools ini kita akan pelajari satu per satu oke materi ini cukup terima kasih terima kasih Terima kasih.